Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Shiva yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah bunah dia Nah kira-kira seperti apakah kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa Beberapa hari ini memang Shiva sedang sibuk untuk mengurusi Bu Indri ya kawan-kawan Karena memang saat ini Bu Indri sedang sakit Ya sudah dua hari Shiva juga menginap di rumah Bu Indri Namun nampaknya hal itu justru malah membuat bunah dia semakin marah ya kawan-kawan Bunah dia merasa bahwa saat ini Shiva sedang berusaha untuk mencari muka kepada Bu Indri Agar Bu Indri bisa menyayangi Shiva Ya Bu Nadia pun terus berusaha untuk mencari-cari Permasalahan dengan Shiva ya kawan-kawan Seperti halnya Bu Nadia yang selalu mengintai Shiva menggunakan lensa kamera Oki Namun di episode sebelumnya Oki sudah tidak mengizinkan Bu Nadia Untuk menggunakan kameranya lagi karena Oki tahu Kameranya akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik Sepertinya memang Shiva lebih bahagia ketika dirinya tinggal di rumah Dhafri ya kawan-kawan Karena disana Shiva begitu diperhatikan Shiva begitu disayang oleh Bu Indri Sehingga Shiva pun merasa nyaman Berbeda dengan dirumah Bu Nadia Meskipun Alina dan juga Pak Rahmat sangat menyayangi Shiva Namun disana Shiva sangat tertekan karena adanya Bu Nadia Bu Nadia selalu saja mencari gara-gara dengan Shiva Apapun yang terjadi di sekitar Bu Nadia Pasti Bu Nadia akan selalu menyalahkan Shiva Entah Shiva mengetahui masalah tersebut atau bahkan tidak ya kawan-kawan Hal ini tentunya membuat Shiva menjadi capek untuk menghadapi Bu Nadia Bisa dibilang kali ini Bu Indri benar-benar sedang memanfaatkan momen Dimana dirinya saat ini sedang sakit dan pariski sedang dirawat di rumah sakit Ya jika Dhafri berada di rumah sakit Maka di rumah Bu Indri akan tinggal sendirian Oleh karena hal itu Bu Indri akan memanfaatkan momen ini untuk membuat Shiva terus-menerus menginap di rumahnya Karena Bu Indri tahu jika Shiva berada di rumah Bu Nadia Pasti Shiva akan selalu dijahati oleh Bu Nadia ya kawan-kawan Ya entah itu cacian, magian atau bahkan tindakan penganiayaan terhadap Shiva pasti akan terjadi Bahkan ketika Shiva berada di rumah Bu Indri pun Bu Nadia sampai hati Ataupun tega mencelakai Shiva ya kawan-kawan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Namun Dhafri sudah mengatakan kepada Shiva bahwa jika nantinya Bu Nadia sampai berbuat jahat lagi kepada Shiva Shiva harus memberitahu Dhafri ya kawan-kawan Karena sebelumnya ketika Shiva wajahnya terkena air panas akibat Bu Nadia Shiva tidak menceritakan itu kepada Dhafri Namun Bu Indri menceritakan semuanya ya kawan-kawan Awalnya Dhafri ingin marah Namun Bu Indri mengatakan jika Shiva sudah baik-baik saja Karena Bu Indri sudah merawat dan juga mengobati luka Shiva Ya oleh karena hal ini pastinya Shiva perlahan-lahan akan berpikir Bahwa kehidupannya akan lebih bahagia jika Shiva pindah lagi ke rumah Bu Indri ya kawan-kawan Ya meskipun Shiva sangat ingin pindah ke rumah Bu Indri dan tetap tinggal menetap di sana Namun Shiva tentunya masih memikirkan tentang Alina dan juga Pak Rahmat Karena Alina dan juga Pak Rahmat tentunya tidak akan membiarkan Shiva pindah ke rumah Bu Indri Pak Rahmat merasa sangat bertanggung jawab dengan Shiva Dan mungkin saja ketika nantinya Shiva memutuskan untuk pindah dari rumah Bu Indri Pak Rahmat justru malah akan bertengkar dan berdebat dengan Bu Nadia Karena menganggap bahwa selama ini Bu Nadia tidak memperlakukan Shiva dengan baik Sehingga Shiva tidak betah tinggal di rumah mereka Padahal Pak Rahmat adalah kerabat satu-satunya yang dimiliki oleh Shiva Lalu apakah keputusan Shiva untuk pindah ataupun meninggalkan rumah Bu Nadia itu adalah keputusan yang tepat Ya jika Shiva ingin bahagia semestinya Shiva memang harus keluar dari rumah Bu Nadia ya kawan-kawan Karena rumah Bu Nadia itu bagikan neraka untuk Shiva Di sana Shiva tidak menemukan kebahagiaan sama sekali Karena setiap hari Shiva selalu saja ditekan oleh Bu Nadia ya kawan-kawan Jika Shiva benar-benar memutuskan pindah ke rumah Bu Indri Itu adalah keputusan yang sangat tepat Di sana Shiva akan bahagia Karena semua penghuni rumah menyayangi Shiva termasuk Bu Siti Ya di Siti juga sangat menghormati Shiva ya kawan-kawan Berbeda dengan pembantu di rumah Bu Nadia Yang justru menjadi mata-mata Bu Nadia Untuk terus-menerus mengawasi Shiva Wah 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 pastinya akan sangat seru ya kawan-kawan Semakin hari sinetron Taju Jinta semakin menajikan Kisah-kisah yang semakin seru Semakin dramatis dan juga pastinya semakin menegangkan Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Apakah prediksi teman-teman semua sama dengan prediksi Mimin Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi Seputar alur dari cerita sinetron Taju Jinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini